Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Tim Sargabungan mulai mengevakuasi para korban yang tertimbun tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna. Hingga saat ini, Pemirsa sekitar 42 korban belum berhasil ditemukan. Pasca bencana longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, pemerintah Kabupaten Natuna dan Tim Sargabungan mulai meninjau lokasi dan langsung mengevakuasi para korban yang tertimbun. Dari 47 korban yang dilaporkan hilang, Tim Sargabungan berhasil menemukan lima jenazah di sekitar Gunung Jemengan. Sementara jumlah korban yang belum ditemukan hingga saat ini sebanyak 42 orang. Teridentifikasi sebuah kita, itu jumlah semuanya 47. yang belum diketahui peradanya. Kemudian hari ini diangkat, cuma berarti sisa lagi 42. Kemudian 47 itu sebelumnya, itu ada yang meninggal dalam 70. Berarti itu 50-an, jumlahnya 7 ditambah 47 menjadi 54. Sedikitnya ada 210 korban bencana yang mengungsi di pos lintas batas negara selasar. Bencana longsor ini mewujudkan para korban. Pasalnya, sebelum kejadian naas itu, korban mendengar bunyi ledakan di susul longsor. Sebelumnya, Senin kemarin, bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Intensitas hujan tinggi selama sepekan terakhir diduga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di kawasan ini. Satu perkampuan warga pun rata dengan tanah. Terima kasih telah menonton!